Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Di kesempatan kali ini, Insya Allah kita akan membahas beberapa materi dalam pendidikan Pancasila. Yaitu mengenai hakikat pendidikan Pancasila dan hakikat sejarah Pancasila dan yang terakhir adalah hakikat Pancasila sebagai dasar negara. Dan kita akan memulai melalui presentasi pertama yaitu Muhammad Afan. Dipersilakan. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Afan dengan NPM 2211011096. Sekarang saya akan menjelaskan materi tentang hakikat pendidikan Pancasila. Membekali mahasiswa dengan keterampilan dan pengetahuan dasar tentang hubungan antara warga negara Indonesia dengan bangsanya dan sesama warga negara adalah hakikat pendidikan Pancasila. Landasan pendidikan Pancasila. Yang pertama, filosofis. Hasil pemikiran filosofis Pancasila digunakan untuk mengembangkan pendidikan Pancasila. Nilai-nilai tersebut diwujudkan dalam bentuk pandangan hidup masyarakat. Setelah itu, historis. Fakta sejarah dijadikan dasar pengembangan pendidikan Pancasila. Baik dari segi penetapan tujuan, pengembangan materi, desain model pembelajaran, maupun evaluasi. Setelah itu, ada kultura. Pengembangan pendidikan Pancasila didasarkan pada nilai-nilai luhur dan karena disepakati dalam kehidupan masyarakat. Pancasila mencerminkan budaya negara dan harus diwariskan kepada generasi berikutnya. Dan yang terakhir, yuk redis tentang peraturan perundang-undangan yang mendasari penyelenggaraan pendidikan Pancasila. Pancasila sebagai mahkamah konstitusi secara formal, telah menjadi dasar negara sejak pembukaan Pancasila sampai dengan UUD 1925. Tujuan pendidikan Pancasila. Yang pertama, memperkuat Pancasila sebagai dasar filsafah dan ideologi bangsa dengan mengaktifkan nilai-nilai intinya sebagai norma dasar kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Menanamkan kepada peserta didik sebagai warga negara Republik Indonesia pemahaman dan penghayatan terhadap jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila. Serta membimbing mereka untuk menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah itu, membekali mahasiswa untuk menganalisis dan menemukan berbagai persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui nilai-nilai Pancasila dan sistem pemikiran yang berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Permasalahan terjadi, polisi menangkap komplotan joki UTBK SBM PTN di Surabaya, Jawa Timur. Dalam penampak kapan ini, para joki itu beraksi bersamaan untuk meloloskan beberapa peserta calon mahasiswa Universitas Negeri. Mereka berbagai peran dengan menggunakan alat-alat yang digunakan bersamaan saat pelaksanaan ujian berlangsung. Mereka ada yang berperan sebagai joki, pembuat alat atau perangkat alat, tim briefing, tim operator, dan tim master. Solusinya, yang pertama, pengetatan penguji. Uji harus lebih ketat, lagi dengan cara memakai metal detector dan selalu mengawasi ujian agar tidak terjadinya kecerobohan tersebut. Yang kedua, mempercayai kemampuan sendiri sebagai peserta juga harus bisa untuk mempercayai kemampuan sendiri untuk tidak melakukan joki. Yang ketiga, pemberantasan joki. Kepolisan juga harus memberantas para pendidik, penindak kriminal joki ini. Dan terakhir, yang keempat, pemberian nilai-nilai pensila. Para guru juga harus sering memberi nilai yang terkandung di pensila yang baik agar para siswa tidak melakukan kecurangan. Sudah sekian. Dan sekian segitu saja dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Muhammad Afan atas perjelasannya. Dan sekarang kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu hakikat sejarah Pancasila, yang akan disampaikan oleh Muhammad Mustafa Fawazil Mufti. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, sebelumnya terima kasih atas Arief yang telah membawakan acara. Oke, pada kali ini saya akan membawakan materi mengenai hakikat sejarah Pancasila. Sebelum saya menjelaskan, perkenalkan nama saya Muhammad Mustafa Fawazil Mufti dengan NPM 2211011125. Oke. Dalam sejarah lahirnya Pancasila, Pancasila melewati tiga periode, yaitu periode pertama yaitu tentang pengusulan Pancasila. Pancasila awalnya diusulkan pada sidang BPUPKI pertama yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. BPUPKI merupakan organisasi yang dibentuk oleh bentukan Jepang pada 29 April 1945 dengan jumlah anggota 60 orang. Badan ini diketuai oleh Dr. Rajiman Widyo Diningrad. Sehari setelah dilantik 29 dari 1945 dimulailah sidang yang pertama dengan materi pokok pembicaraan yaitu calon dasar negara. Pada sidang tersebut terdapat 4 tokoh yang menyampaikan usulan dasar negara. Yang pertama Muhammad Yamin lalu Soekarno lalu Ki Bagus Hadi Kusumo dan Mister Sukomo. Pada periode kedua yaitu periode perumusan Pancasila. Pada periode ini terdapat hasil yang dinamakan Piagam Jakarta. Piagam Jakarta ini merupakan hasil dari diskusi Panitia IX. Piagam Jakarta terdiri dari satu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga persatuan Indonesia. Keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan periode terakhir yaitu periode pengesahan Pancasila sebagai dasar negara yaitu disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 pada sidang PPKI. Pada sidang tersebut menghasilkan satu mengesahkan undang-undang dasar negara UUD 1945 yang terdiri atas pembukaan dan batang tubuh. Rumusan Pancasila termuat di dalam pembukaan UUD 1945 yang kedua memilih presiden wakil presiden yang pertama yaitu Soekarno dan Hatta dan ketiga membutuhkan KNIP yang anggotanya adalah mantan anggota PPKI ditambah tokoh-tokoh masyarakat dari banyak kolongan. Oke, selanjutnya yaitu permasalahan. Pada masa pemerintahan Soekarno terutama pada tahun 1960-an Nasakom lebih populer daripada Pancasila. Pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto Pancasila dijadikan pembenar kekuasaan melalui penataran P4 sehingga pas ke turunnya Soeharto ada kalangan yang mengidentikan Pancasila dengan P4. Pada masa pemerintahan era reformasi yaitu sekarang ada kecenderungan para penguasa tidak respect terhadap Pancasila seolah-olah Pancasila ditinggalkan. Hal tersebut diperkuat lagi dengan hasil survei yang dilakukan oleh Kompas. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan masyarakat tentang Pancasila merosot sangat tajam yaitu 48,4 persen. Responden berusia 17-29 tahun tidak mengetahui apa itu Pancasila dan sejarahnya. Untuk solusi yang bisa saya tawarkan yaitu pertama memanfaatkan platform media sosial yaitu pemerintah bisa memanfaatkan seperti Instagram atau YouTube ataupun platform media sosial seperti TikTok untuk mengedukasi mengenai Pancasila. Yang kedua penguatan Pancasila berbasis kearifan lokal seperti lebih sering melakukan musyawarah ataupun gotong royong. Yang ketiga penguatan Pancasila di sektor pendidikan dengan lebih sering yang lagi melakukan seminar-seminar di di universitas ataupun di SMA-SMA dan yang terakhir mengadakan event yang berkaitan dengan Pancasila seperti lomba-lomba ataupun event lain yang bisa menarik orang agar mengetahui apa itu Pancasila. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mustafa Zemukti atas penjelasannya dan sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya masih dalam materi yang sama yaitu hakikat sejarah Pancasila yang akan dijelaskan oleh Salsa Bila. Waktu dan tepat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Salsa Bila NPM 2211011163 dari program studi S1 Management. Kali ini saya pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemahaman sejarah Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa. Membahas tentang Pancasila tentunya kita tidak bisa terlepas dari adanya BPUPKI sebagai badan perumus Pancasila. Pembentukan BPUPKI diumumkan pada tanggal 1 Maret 1945 tetapi baru diresmikan pada tanggal 29 April 1945 dengan Dr. Kanjeng Raden Tembenggung Rajiman Widyo Diningrat sebagai ketuanya. Ada pun wakilnya ada Raden Panji Suroso sebagai perwakilan dari Indonesia dan Ichi Bangase Yosio sebagai perwakilan dari Jepang. Selanjutnya BPUPKI melaksanakan sidang resmi pertamanya pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan tujuan utamanya untuk membentuk Rumusan Dasar Negara. Pada tanggal 29 Mei 1945 Mister Profesor Muhammad Yamin Esha menyampaikan pemikirannya mengenai rumusan dasar negara sebagai berikut 1. Perikebangsaan 2. Perikemanusiaan 3. Periketuhanan 4. Perikerakyatan dan 5. Kesejahteraan Rakyat. Lalu pada tanggal 31 Mei 1945 Profesor Mister Dr. Supomo mengemukakan gagasannya mengenai rumusan dasar negara yang beliau namakan Dasar Negara Indonesia Merdeka yaitu 1. Persatuan 2. Kekeluargaan 3. Keseimbangan lahir batin 4. Musyawarah dan 5. Keadilan Sosial Di hari terakhir sidang yaitu pada tanggal 1 Juni 1945 Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya mengenai rumusan dasar negara Republik Indonesia yang beliau namakan Pancasila yaitu 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme dan berikemanusiaan 3. Mufakat atau demokrasi 4. Kesejahteraan sosial dan 5. Ketuhanan yang Maha Esa gagasan mengenai rumusan Pancasila ini dapat dikeras dapat diperas kembali menjadi trisila atau tiga sila yaitu sosio-nasionalisme sosio-demokrasi dan ketuhanan yang berkebudayaan nah dari trisila ini dapat diambil lagi intisarinya menjadi Ekasilah yaitu Gotong Royong namun begitu sampai akhir masa persidangan BPUPKI masih belum ditemukan kesepakatan mengenai rumusan dasar negara yang tepat menindaklanjuti hal tersebut dibentuklah Panitia 9 untuk mendiskusikan konsep-konsep sebelumnya yang telah dikemukakan oleh para anggota BPUPKI ada pun anggota dari Panitia 9 yaitu Insinyur Soekarno selaku ketua Dr. Randas Muhammad Hatta sebagai wakil ketua anggotanya ada Alexander Andris Maramis Abi Kusno Cokro Suyoso Abdul Kahar Muzakir Haji Agus Salim Ahmad Subarjo Kiai Haji Abdul Wahid Hashim dan Muhammad Yamin lalu pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 kembali bertemu dan menghasilkan rumusan dasar negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai Piagam Jakarta atau Jakarta Certer Setelah rumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi beberapa dokumen penetapannya ialah satu rumusan pertama terdapat pada Piagam Jakarta atau Jakarta Certer pada tanggal 22 Juni 1945 dua terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 rumusan ketiga terdapat pada Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 rumusan keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara pada tanggal 15 Agustus 1950 Ada pun untuk kasus saya membuat questionnaire untuk mengetahui pemahaman sejarah Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa Dari hasil questionnaire yang saya lakukan dari 23 responden hanya terdapat 4 responden saja yang mampu menjawab dengan persentase jawaban benar sebesar 90% dengan pertanyaan yang dengan persentase yang dengan pertanyaan yang persentase jawaban salahnya paling besar itu terdapat pada hari lahir Pancasila diperingati setiap tanggal berapa nampaknya masih banyak yang keliru antara hari lahir Pancasila pada tanggal 1 Juni dan hari kesaktian Pancasila 1 Oktober ada pun pertanyaan dengan persentase jawaban yang dengan persentase jawaban benar yang paling banyak yaitu siapakah ketua dari BPUPKI ketua dari BPUPKI yaitu Regimen Widio Diningrad namun ternyata masih ada yang menganggap Soekarno sebagai ketua dari BPUPKI itu sendiri Lambang Pancasila sebanyak 87% sudah mengetahui bahwa Lambang Pancasila itu diranjang oleh Sultan Hamid II lalu apa solusi dari fenomena penurunan pemahaman sejarah Pancasila di kalangan pelajar dan mahasiswa ini satu yaitu pemerintah bekerjasama dengan seluruh pihak mulai dari institusi pendidikan dan lain sebagainya harus bekerjasama untuk meningkatkan pemahaman mengenai Pancasila di institusi pendidikan misalnya pembelajaran mengenai pendidikan Pancasila yang interaktif yang tidak monoton yang membuat yang membuat pelajar maupun mahasiswa merasa tertarik untuk mempelajari Pancasila itu sendiri namun dibalik itu semua menurut saya yang paling utama adalah kesadaran dari masing-masing individu untuk mempelajari dan memahami Pancasila lalu setelah memahaminya mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sekian terima kasih baik terima kasih kepada Salsabila atas penjelasannya dan sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya dan materi selanjutnya yaitu hakikat Pancasila sebagai dasar negara yang akan dipresentasikan oleh saya pribadi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu nama saya Arif Ramansyah dengan NPM 2211011123 dari S1 Management dan disini saya akan menjelaskan hakikat Pancasila sebagai dasar negara hakikat Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara mengandung arti bahwa Pancasila dijadikan sebagai dasar negara dalam penyelanggaraan negara serta seluruh pelaksanaan dan penyelanggaraan pemerintah harus sesuai dan mencemirkan nilai-nilai Pancasila dan disini saya akan memberikan contoh dari kasus pelanggaran nilai-nilai Pancasila yaitu peristiwa Talangsari yang terjadi di Lampung Timur pada tahun 1989 Peristiwa Talangsari merupakan peristiwa yang terjadi pada masa Orde Baru Talangsari merupakan salah satu daerah yang berada di Lampung Timur Peristiwa ini merenggut 130 korban jiwa dan 77 orang dipindahkan secara paksa atau diusir 53 orang haknya dirampas secara paksa dan 46 orang mengalami penyiksaan Koronologi Peristiwa Talangsari 1989 strategi Talangsari berawal dari penetapan semua partai politik harus berasaskan Pancasila sesuai dengan usul pemerintah kepada DPR dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1985 sejak aturan itu ditetapkan seluruh organisasi masyarakat di Indonesia wajib mengusung Pancasila hal tersebut juga berlaku untuk Ormes Keagamaan jika tak mengusung asas Pancasila Ormes tersebut dianggap mengandut membahayakan negara karena mengandut ideologi terarang hal ini terjadi pada kelompok kecil bernama Usroh yang diketuali oleh Abdullah Sungkar kelompok Usroh diburu oleh pemerintah Orde Baru kelompok ini melarikan diri ke Lampung di Lampung Usroh bergabung dengan pengajian Warsidi seorang petani sekaligus guru ngaji kehadiran kelompok Usroh diterima oleh Warsidi karena memiliki tujuan yang sama yakni mendirikan kampung kecil untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari pada 1 Februari 1989 camat Wajepara Zulkifli Malik bertukar surat dengan komandan rayon militer Wajepara Kapten Sutiman dalam suratnya Zulkifli menjelaskan informasi yang didapat dari kepala desa Raja Basalama yaitu Amir Puspamega dan kepala Dusun Talangsari yakni Sukidi tentang keberadaan pengajian yang dianggap berkaitan dengan gerakan Islam garis keras Kapten Sutiman meminta kepala desa untuk mengawasi Warsidi dan kelompoknya laporan dari kepala desa terkait aktivitas kelompok Warsidi diteruskan ke Kodim Lampung Tengah kepada Mayor Olawan Sinaga Mayor Olawan mengirimkan sejumlah anggotanya untuk mengawasi kelompok Warsidi ke Dusun Talangsari kedatangan pada anggota Kodim menyebabkan bentrok dengan masyarakat hingga menewaskan Kapten Sutiman pada 7 Februari 1989 sekitar pukul 4 pagi militer menyerang Talangsari penyerangan ini dilakukan di bawah Komandan Korem Garuda Hitam 043 yang dipimpin Kolonel Hendro Priyono penyerangan dilakukan dengan menyasar jamaah pondok pesantan dan pengajian Warsidi penyerangan dilakukan saat jamaah yang datang dari berbagai daerah bersiap mengadakan pengajian akbar dengan posisi tapel kuda para tentara mengarahkan tembakan secara bertubi-tubi dan melakukan pembakaran pondok rumah panggung diduga rumah panggung tersebut berisi ratusan jamaah yang terdiri dari bayi anak-anak ibu hamil serta orang tua sebanyak 246 jamaah dinyatakan hilang ratusan orang disiksa ditangkap dan ditahan lalu diadili secara semena-mena pasca peristiwa itu Talang Sari ditutup untuk umum dengan penguasan tanah berada di bawah Korem Geruda Hitam sumber CNN Indonesia lalu saya disini akan menjelaskan jenis pelanggaran pada peristiwa Talang Sari yang bertentangan dengan Pancasila dan solusi yang tepat untuk menyikapi peristiwa Talang Sari 1989 jenis pelanggaran peristiwa Talang Sari 1989 yang memakan banyak sekali korban merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM Berat yang memberikan bekas luka di negara Indonesia para aparatur negara yang seharusnya menjadi pelindung rakyat malah menjadi musuh rakyat itu sendiri terlebih hal ini jelas bertentangan dengan negara Indonesia sebagai negara kesatuan yang memiliki ideologi Pancasila lalu kejadian Talang Sari sendiri melanggar beberapa sila dalam Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab peristiwa Talang Sari 1989 jelas melanggar sila dari Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab dikarenakan seluruh warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan hak hidup secara bebas dan arman jelas hal ini sangat bertentangan dengan apa yang dilakukan oleh para aparat saat itu mereka membunuh menyiksa dan mengusir para warga secara paksa tanpa belas kasih mereka bahkan tidak segan untuk membunuh wanita dan anak kecil hal ini jelas sangat tidak beradab tidak bermoral dan bertentangan dengan sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab lalu kejadian ini juga bertentangan dengan sila yaitu persatuan Indonesia peristiwa Talang Sari sangat bertentangan dengan sila ketiga yaitu persatuan Indonesia warga negara Indonesia semestinya bersatu dan saling membantu satu sama lain tetapi apa yang terjadi pada peristiwa Talang Sari jelas berbeda para aparat bersenjata dan warga sipil saling menyerang dan bahkan membunuh satu sama lain dan yang terakhir adalah melanggar sila yaitu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia peristiwa yang terjadi di Talang Sari pada 7 Februari 1989 sampai saat ini masih dipertanyakan kolonel Hendro Priyono yang memimpin aksi tersebut hingga saat ini belum diadili bahkan ketika masa order baru telah berakhir masih ada masyarakat yang melakukan demo dan meminta keadilan atas peristiwa tersebut hal ini jelas melanggar sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena sudah semestinya semua warga negara dilakukan dengan adil tanpa memandang jabatan dan kekuasaan dan yang terakhir yang akan saya sampaikan yaitu solusi yang tepat untuk menyikapi peristiwa Talang Sari 1989 menurut saya kita sebagai warga negara Indonesia yang memiliki dasar negara Pancasila sudah semestinya memikirkan tindakan yang kita ambil apakah sudah sejalan dengan nilai-nilai Pancasila atau tidak dikanakan nilai-nilai yang tercantum di sila-sila Pancasila sudah meliputi hal-hal vital baik dari sisi kemanusiaan dan keagamaan dan hendaknya peristiwa Talang Sari 1989 menjadi pelajaran bagi kita semua untuk dapat melakukan tindakan yang lebih baik dan sesuai dengan negara kita dengan dasar negara kita yaitu Pancasila mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terima kasih dan sekarang kita akan lanjut ke sesi berikutnya masih dalam mater yang sama yaitu hakikat Pancasila sebagai dasar negara yang akan disampaikan oleh Zawa Nur Aziza waktu dan tepat dipersilahkan baik terima kasih Arief sebelumnya perkenalkan nama saya Zawa Nur Aziza dengan NPM 2251-01-1030 hari ini saya akan menjelaskan tentang hakikat Pancasila sebagai dasar negara pada kasus guru SMKN 2 Padang Langgar Pancasila sebelumnya saya akan menjelaskan tentang topik yang saya bahas yaitu hakikat Pancasila sebagai dasar negara Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai sumber segala hukum yang ada di Indonesia artinya segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku di Indonesia harus berdasar dan bersumber pada Pancasila apabila ada peraturan dan pertentangan dengan Pancasila maka peraturan tersebut harus dihapuskan pada Januari 2021 viral di media sosial terkait peraturan semua siswi di SMK 2 Padang wajib menggunakan jilbab menanggapi hal tersebut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim memaparkan ada sejumlah aturan hukum yang dilanggar dalam kasus pemaksaan siswa non-muslim untuk memakai jilbab di SMK Negeri 2 Padang Sumatera Barat hal tersebut merupakan bentuk intoleransi atas keberagaman hingga tidak hingga bukan saja melanggar peraturan undang-undang melainkan juga melanggar nilai-nilai Pancasila dan kebinekaan kata Nadiem sejumlah aturan hukum yang dilanggar dalam kasus ini yaitu yang pertama undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang menjamin kebebasan beragama yang kedua undang-undang nomor 2 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang menjamin pendidikan yang demokratis adil dan tidak diskriminasi dan menjamin menjunjung tinggi HAM yang ketiga yaitu peraturan Menteri Pendidikan nomor 45 tahun 2014 yang mengatur tentang pepakaian sekolah untuk memperhatikan keyakinan agama setiap peserta didik Nadiem menyebutkan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Padang untuk menindak lanjuti kasus ini jika terbukti salah Nadiem menegaskan yang terlibat bisa saja dipecat Haryanto sebagai wakil ketua badan pembinaan ideologi Pancasila menjelaskan nilai-nilai Pancasila harus tertanam sejak dini lewat pendidikan Pancasila menjunjung tinggi nilai nasionalisme dan masyarakat yang inklusif setiap lembaga pendidikan terutama sekolah dan perguruan tinggi mempunyai tanggung jawab mengenalkan merawat dan mengamankan nilai-nilai Pancasila sekian dari saya terima kasih terima kasih kepada saudari Zawan Nura Aziza atas presentasi yang telah disampaikan dan mari saya tutup presentasi malam ini terima kasih kepada kawan-kawan semuanya dan terima kasih karena sudah menonton video ini Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Selamat menikmati